Halo guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di Iwani channel guys channel membahas review tutorial tips dan track elektronik guys nah guys di kesempatan ini saya akan mereview kembali guys di depan saya ada lemari es satu pintu ya guys ini dari merek Aqua guys Aqua Japan dengan tipenya di APRD 185 MDS untuk warnanya dia berwarna silver polos guys silver polos ini untuk harganya berkisar dari Rp1.600.000 sampai Rp1.750.000 guys untuk harga itu tergantung dari toko yang menjualnya atau ada promo di setiap toko masing-masingnya guys ini baru estimasi saja guys ini materialnya dop guys bukan tempered glass berwarna silver nah ini antara pintu sama bodi dia ada pembatas guys seperti ini guys ini ada logonya Aqua ini garansinya di 7 tahun kompresor waranti call senternya ada di 0800 1003003 ini ada tipenya guys tipenya modelnya di APRD 185 untuk volume pengenalnya di 145 liter untuk daya pengenalnya hanya 50 Watt saja guys ini untuk tingkat hemat listriknya di 2 untuk kwh per tahunnya di 271,95 kwh per tahun guys nah guys ini bagian belakang dari lemari es Aqua ini seperti ini guys ya ini kompresornya ada di bawah ini eh diagram eh lemari esnya guys ini eh di R600A jenis pendinginnya untuk kapasitasnya di 145 liter guys ya oke tipenya 1 APRD 185 MDS guys kita buka dulu dalamnya seperti apa nah guys dalamnya seperti ini guys dalamnya seperti ini ini presernya sangat besar sekali ini terdapat satu eh rak saja guys ini terbuat dari tempered glass ini untuk kompet dalam pintunya guys ya di sini nah presernya ini sangat besar sekali nih guys bila mana anda membutuhkan yang freezer satu pintu di yang kapasitas besar ini bisa jadi rekomendasi guys ini freezer maksimal ini kapasitasnya sangat besar sekali guys ini freesernya mengeluarkan bunga es atau frost guys ini semi-auto defrost system tidak usah cabut colokan lagi guys ini tinggal langsung diputar saja langsung dipencet untuk tombolnya guys temperatur kontrolnya guys ini tension perhatian dilarang mencongkel pakai sendok garpu pisau maupun obeng guys ya ini bisa menghebatkan kebocoran pada dinding si freezer ini guys ini ada chillernya ini memakai berak tempered glass ini untuk sayuran dan buah-buahan ini untuk kompatmen dari pintunya guys ya seperti ini nah ini ada tempat telur juga telurnya sangat banyak sekali bila mana kita ingin menaruh telur di dalam lemari es satu pintu ini bisa guys ya oke guys itu dia review singkat dari saya tentang lemari es satu pintu merek aqua ini guys bila mana ada pertanyaan dengan lemari es ini silahkan tulis di kolom komentar guys atau bila mana anda suka dengan channel ini merasa bermanfaat informasi elektroniknya silahkan bantu subscribe share like dan nyalakan loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax